Ke informasi lainnya, siapa bilang makeup bekas tidak berguna. Di tangan orang yang tepat, makeup bekas atau yang sudah habis masa pakainya bisa memberi kebahagiaan bagi yang membutuhkan. Inilah yang mendasari Beauty Nesia dan Rekosystem untuk meluncurkan gerakan Beauty Ever After. Sebuah gerakan untuk mendonasikan makeup yang tidak terpakai atau kedaluarsa kepada para perias jenazah. Berikut laporannya. Saat ini makeup telah menjadi kebutuhan utama bagi kaum hawa karena dapat menunjang penampilan sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kecantikan tercatat mengalami peningkatan. Penimpunan perusahaan dan asosiasi kosmetika Indonesia mencatat, pada tahun 2021 lalu, industri kosmetik Indonesia tumbuh sebesar 7%. Peningkatan ini tentu berbanding lurus dengan volume limbah yang dihasilkan. Guna membantu mengatasi masalah sampah, terutama sampah kosmetik, sebuah media gaya hidup wanita Beauty Nesia dan Rekosystem, yaitu perusahaan rintisan yang fokus pada usaha daur ulang sampah, berkolaborasi meluncurkan gerakan Beauty Ever After. Sama-sama berpikir gimana nih caranya biar makeup ini tetap bisa bermanfaat gitu istilahnya selain kemasannya aja yang bisa didaur ulang, tapi sebenarnya isinya kan masih banyak ya karena bener-bener gak kepake 2 tahun itu gitu. Itulah kemudian muncul nih ada campaign Beauty Ever After ini gitu. Jadi ternyata kita melihat bahwa ada kebutuhan yang dimiliki oleh si makeup artist-me makeup artist itu, mereka butuh barang-barang yang memang makeup yang tidak terpakai untuk mendandani jenazah-jenazah ini gitu. Jadi mungkin gak banyak orang yang paham mungkin karena di Indonesia juga itu minoritas ya, kita tahu gitu. Tapi ternyata memang ada kebutuhan itu dan ternyata ada Bu Elsa ini yang memang punya gerakan juga ternyata dia gratis gitu. Beauty Ever After adalah sebuah gerakan untuk mengumpulkan kosmetika yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa untuk disalurkan kepada para perias jenazah. Pemikiran ini terinspirasi dari sosok Gloria Elsa, seorang penata rias jenazah yang memberikan jasa rias jenazah secara cuma-cuma kepada warga yang memiliki kekurangan finansial. Bagi masyarakat yang ingin terlibat bisa melakukan donasi dengan dua cara. Pertama, dengan mengunduh aplikasi Rekosystem atau dapat pula membawa langsung sampah kosmetik ke dropbox milik Rekosystem. Jadi emang sebenarnya dari awal Rekosystem itu sudah menerima limbah makeup, cuma hanya berupa packagingnya di mana bentuknya biasa plastik, kertas. Nah, itu tuh biasa kita bakal edukasi supaya dibersihkan dulu karena kalau masih ada sesia skincare atau makeup, itu tuh menjadi residu, which is tercampur dan akan mengurangi kualitas sampah ketika di-recycle atau ketika dia didaur ulang secara organik pun, mereka tuh nggak bisa. Sehingga akhirnya kita tuh hanya terima packagingnya. Tapi berkat kerjasama dengan Beauty Indonesia ini, kita tuh bisa menerima sampah makeup yang udah expired. Ternyata nih ada gunanya nih, bisa digunakan untuk makeup jenazah. Sehingga kita jadinya lebih kayak, wah bagus banget proyek ini gitu sih. Setiap hari akan tetap ada makeup bekas yang sudah tak terpakai. Dan setiap hari pula, akan ada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan gerakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi lingkungan dan juga kemanusiaan.